Oke guys, selamat datang lagi bersama saya LK14 Jadi di video kali ini, aku ingin buat video tentang Watcher of Ram lagi Dan di video kali ini, aku ingin buat video tentang build dari Valeria Dan untuk next build, baru build berakhir ya guys, seperti itu Jadi sekarang showcase dari Valeria Ini ya guys, showcase di Valeria seperti ini untuk desainnya Oke, kita akan bacakan dulu skillnya dari Valeria ya Ada guys, Valeria Kalau untuk Valeria sendiri, dia karakter dengan semakin rendah darahnya Semakin tinggi juga attack dan defensenya Jadi Valeria ini hampir 11 dengan 12 seperti Lugaru Tapi kalau untuk Lugaru itu lebih fokus ke bleed Tapi kalau dari Valeria ini, dia nggak Dia kalau macam darahnya lebih sekarat, di mehnya lebih tinggi Seperti itu Kalau untuk Valeria ya Jadi ini untuk perbedaan Lugaru dan Valeria Jadi kalau untuk Valeria ini, makin darahnya makin tipis Darah, apa? Attacknya makin sakit guys Seperti ini, ini attacknya makin sakit Tapi kalau untuk Lugaru, darahnya makin sedikit Attack speednya makin tinggi Seperti itu ya Itu yang membedakan Lugaru dan Valeria Tapi hampir 11-12 hampir sama Oke, habis itu Sabar mana nih guys Aduh Ini Valeria Dia lebih bagus di saat hub Darahnya rendah Darahnya rendah Dia bisa menekat attack dan defense Habis itu Di saat dia menggunakan ultimate Dia akan mendapatkan extra damage Abis itu Unyielding Unyielding ini hampir seperti Desimus atau Baron Dia kalau terkena fatal damage Tidak langsung mati Seperti itu Abis itu Arena Master ya Seperti itu Oke Nanti untuk recommend gear Kalau untuk recommend gear Ini Kalau untuk set Light game Bener-bener light game Yaitu Warlord dan Eccles Ward Kalau untuk mid game Itu analyzing mask dan fracture Seperti itu ya Untuk Priority-nya masih sama Critical Demence Critical Artificial Red Dan attack Untuk Reconman Artifact Ini adalah Ada Bone of Savagiri Ini adalah Exclusive dari Valeria sendiri Udah jelas Kalau macam sebagai Exclusive dari Artifact dari Karakternya Pasti bagus ya guys Seperti itu Abis itu ada Ragnarok Ya ini Ragnarok Untuk Artifact yang gratis Jadi bisa dipakai Untuk Valeria juga Untuk battle Compability-nya Bisa di Guild Boss Artifact Martial Raid Dan Arena Oke Jadi kita akan Coba Valeria Karena Kita bisa coba Valeria secara Gratis Ini ya guys Hero Tryout Ini ya guys Untuk hero Valeria sendiri Ini gak bisa diganti guys Oke Jadi begini Untuk kita akan coba Mainin Valeria Jadi kan bisa coba juga Valeria Seperti apa Oke Ini harus lebih ke story ya Oke Ada story-nya Cepet aja deh Oke Di sini ada Pake ulti Sama-sama guys Luga 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 Gini ya guys Dia nusuk 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 Ada kayaknya Boom Burst D-mack-nya Di saat skill-nya habis Dia bisa nge-burst D-mack Pake healer 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 Boleh gini Abis itu Eona juga boleh Atau soleil Eona deh Ya Eona Kasih soleil Abis itu Kasih Siren Setelah Itu Kasih Maiden Eh Maiden Raiden Raiden Gini boleh guys Seteri Raiden disini Besok Oke Oke Menang sih guys Karena ya emang Cantal ya Ini kalau di saat Andel ring start ini Gak bisa gitu ya guys Gak bisa di heal Nembak dikit Eeeh Seperti itu ya Untuk gameplay Valeria Jadi bagi kalian yang ada Valeria mungkin kalian bisa coba untuk build dari guild boss Tapi kalau untuk buildnya sendiri, saya recommended dari game-nya Untuk mid-game, itu Alhating Mike dan Fletcher ya Tapi kalau untuk ini, Warlord dan Eccles Ward seperti itu Oke, jadi gitu ya guys untuk build dari Valeria yang ada gameplay-nya yang udah dikasih dari game-nya sendiri Yang bisa kalian coba Untuk Valeria itu optimal dan atau lebih bagus di saat HP-nya rendah Dia bisa ungelding, bisa terkena fatal damage yang gak langsung mati Dan dia ada arena mastery guys, seperti itu Ini untuk artifaknya, artifak eksklusif dan khususnya Ragnarok Dan dia bagus di guild boss, artifak material, dan arena, seperti itu Oke, jadi gitu guys, itu video kali ini Jika ada salah kata atau perkataan kurang jelas, mohon dimaafkan Dan terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton channel ini Yang bagi belum dukung, silahkan dukung dengan klik subscribe-nya Dan tekan juga tombol notifikasinya guys Oke guys, see you in the next video guys Bye-bye